Kalo menurut kalian, siapa yang bakal menang? Orang kayak tapi idiot? Atau orang jenius tapi miskin? Nah, itulah angka kita cari tau di World Box Nah, di World Box ini, kita nih yang bakal jadi dewanya Nah, ini seperti yang kalian lihat juga ya Aku udah siapin arena kayak gini Dimana nih di bagian bawah tuh punya yang idiot Ya ini subur banget tuh, banyak bepohonan Bebatuan juga ada Ada iron juga, disini juga ada Emas ya di atas Pokoknya udah subur banget lah, GG Gaming banget Wilayahnya idiot Sedangkan di sisi lain ini punya yang jenius Dimana ini merupakan padang pasir ya Literally gak ada apa-apa selainnya bebatuan dikit lah Sama ini gue tambahin emas dikit lah, kasihan soalnya Sama ini kenapa ada Apa ini? Monyet? Kenapa ada monyet disini? Namanya pera lagi Yaudah, gak apa-apa deh, kasih aja monyetnya satu Nah, ini di tengah aku udah siapin pembatas gede kayak gini ya Dimana pembatas ini bakal aku turunin nanti Kalo misalnya waktunya udah tiba Untuk diaduin antara idiot melawan jenius Yaudah, kita akan langsung aja spawn idiot pertama kita Nah, ini dia ya Namanya siapa nih? Namanya Ladeko Ya, ini udah cocok sih, ini namanya idiot banget Nah, tapi ini desanya kita ganti nih, jangan Edina Edina kayaknya bagus banget ya Kita ganti jadi idiot nama desanya Nah, terus kerajaannya juga jangan The Oma Tapi The Idiot ya Nah, The Idiot Terus motonya ini apa nih? T or Depresion Wah, ini dia cocok banget nih Cuma tau ngeteh aja terus depresi Yaudah, pas banget lah ini buat idiot Didirikan juga pada 4 Januari tanggal 1 Oke lah, bagus, bagus Yaudah, kita akan langsung aja spawn 100 idiot lainnya Oke, udah 90 kurang 10 Oke, udah 100 ya coy Oke, berikutnya di sisi jenius ya Kita akan langsung aja spawn orang jenius pertama kita Oke, namanya siapa nih? Namanya Awuhui Apa ini cuy? Masa orang jenius namanya Awuhui? Kita ganti ya, aduh kocak banget nih Kita ganti jadi dokter Awu temen-temen ya Biar lebih bagus temen-temen ya Nah, gini ya Oke, dokter Awu ya Oke, langsung aja kita spawn 100 orang jenius lainnya Oke, udah 100 temen-temen ya Gini kita ganti dulu nih Nama desanya jangan haicot Ini apaan coy? Nama desa haicot Kita ganti dulu jadi jenius Nah, ini baru bagus ya Nama desa jenius Nama kerajaannya Nama kerajaannya kita ganti jadi the brain ya Otak coy, karena jenius Terus motonya apa-apa nih? Malah berduka, kocak Nah, kalau udah kita akan langsung aja kasih trade-nya dulu ya Nih, kita pilih dulu ya Jenius ya Oke, langsung aja kita hujanin ya Oke, apakah sudah jenius? Oke, udah pada jenius ya Mantap, 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 mantap Oke, di para idiotnya Kita kasih bodoh ya Ini apa nih? Ini jelek juga nih Jadi udah idiot, jelek lagi Mampus dah lu Oke, langsung aja kita kasih idiotnya Oke, udah aman ya Oke, sudah aman Kita cek dulu apakah bener-bener sudah idiot Oke, udah bodoh Dan juga jelek Oke, langsung aja guys Karena sudah siap ya Si idiotnya udah idiot Si jenius udah jenius Kita langsung aja mulai Oh iya, sebelum kita mulai Ini hukum dunianya Aku ini matiin kelaparan Dan usia tua ya Biar mereka tuh gak mati Dan juga ini gue nyalain Benih ancak Jadi setiap nanti Berapa detik sekali Atau berapa menit sekali Itu bakalan tumbuh Popohonan baru Kayak disini ada kaktus Tapi ini bakal lama banget Jadi kita akan langsung Mulai peradaban pertama Set Oke, nampaknya sudah mulai-mulai ya Oke, ini entah kenapa Ini idiot nih Baru mulai nih Tapi ini pohon banyak Gak ditebangin Woy, itu tebangin Woy Pohon banyak itu Sedangkan di jenius loh Kok orangnya kurang Oh, enggak ya Itu kayaknya lagi ngebug ya Tapi disini mereka udah bikin Sebuah apa nih Rumah nih Apa nih rumah coy Bikin apaan lo woy Ketutupan kaktus Oh, bikin api unggun Lah, ngapain bikin api unggun cuy disini Bukannya panas ya Ya, gak tau lah Mungkin karena mereka jenius Jadi mereka lebih tau ya Tapi yang jelas disini tuh Mereka udah bikin desa baru ya Jadi ada dua-dua desa Di jenius ini Ada desa Asama Sama Yiwa Oke Gue gak tau kenapa ya Ini sudah mulai peradaban baru teman-teman Dan orangnya tuh udah nambah satu Berarti udah ada yang beranak satu nih Atau kalau gak salah ini aku kelebihan satu Coba kita bunuh satu teman-teman ya Kayaknya kelebihan satu deh Oke, kita singkirkan hatu Maafkan aku teman-teman Boom Oke Harusnya sudah normal kembali ya Oke, udah normal kembali Sudah 100 orang Dan di desa Yiwa Sudah mulai membangun Kayak ini juga bikin api unggun ya Sedangkan di sisi idiot teman-teman Mereka udah mulai bikin tenda Nah, akhirnya gerak juga nih Dan sama ya Disini dia juga bikin perapian api unggun coy Oke, ini kita lihat dulu nih Raja dari idiot ya Namanya Gomadu Oke, namanya Gomadu Kita lihat sifatnya dia Luka suci Seseorang mengubah dia selamanya Luka suci Oke lah, gak tau lah Pokoknya dia punya semacam Mungkin dia waktu kecil itu Broken home kali ya Makanya luka suci cuy Oke, apakah dengan raja yang punya Broken home gitu Background broken home Bisa memimpin kerajaannya Untuk mengalahkan Genius ya Kita lihat di si Genius teman-teman Rajanya gimana? Kayak rajanya ada disini Dia ngapain nih raja ini? Wih, dia lagi nebang coy Gue baru tau Emang ada raja yang ikutan kerja guys Bukannya pemimpin itu Gak ada yang kerja ya? Eh, kita lihat sifatnya Luka suci juga sama Dan wih, haus darah coy Wah, ini bakalan seru nih Nanti perangnya Karena punya pemimpin Yang haus darah coy Oke lah, kita lanjutkan dulu ya Yang jelas disini Sudah mulai bikin tenda juga ya Sama kayak idiot ya Sudah ada tiga tenda Di bagian atas Dan di bawah Sudah mulai bikin Perapian yang kedua kayaknya Oke, oke Dan ini kayaknya Ada pertarungan Antara idiotnya ini Kenapa tuh gelut-gelut tuh? Wui, wui Tentang kenapa pada gelut ya Mungkin karena saking idiotnya Mereka malah gelut guys Gak tau kenapa cuy Aneh ya Yaudah lah, gak tau guys Yang jelas mereka Si idiot itu Sudah mulai menyentuh Bebatuan ya Sedangkan si Genius itu Belum sempet Nyentuh batu Karena kayaknya Kejauhan guys Karena mereka disini Sedangkan batu Di bawah sini ya Oke, tapi yang jelas disini Idiot belum bikin desa baru Tapi disini aku notice Mereka udah mulai bikin Rumah kayu coy Hmm, oke, oke, oke Kita mungkin akan cepetin aja ya Sedikit Menuju ke tahun ke 6 ya Eh, ke 5 sorry Oke, ada tahun ke 5 Kita lihat ada update Apa nih disini Oke, di bagian nih Genius Mereka masih sama Dua desa Tapi mereka udah mulai Bikin rumah kayu Banyak nih Oke, bagus, bagus Dan peradabannya masih sama ya 100 orang Di idiot juga masih 100 orang Dan idiot masih muter-muter Disini aja Ini di bagian bebatuan Belum ada update apa-apa ya Ini padahal disini Ada iron nih Kenapa gak diambil nih Oke, tapi sebelum kita lihat dulu Di perkembangan teknologi Dari para idiot temen-temen ya Oke, mereka masih berada Di zaman batu ya Dan mereka udah punya tulang Oke, mereka nemuin tulang Dan juga kulit Oke, tandanya mereka udah nemuin hewan coy Kita lihat di peradaban jenius Mereka masih di zaman apa? Mereka masih di zaman kayu coy Aduh, kasihan banget Ini bener-bener miskin banget cuy Jadi jenius Aduh Kasian banget jadi orang jenius ya Masih nyetak di zaman kayu Astaga Yaudah, gak apa-apa deh Oke, akhirnya Si idiot sudah mulai Membikin desa baru Namanya apa nih? Fabaes? Nama desa macam apa Fabaes? Kita ganti dulu Namanya jangan Fabaes coy Tapi jadi Popes Nah, lebih bagus ya Desa Popes Nah Oke, peradaban di desa Popes Sudah tujuh ya Oke, oke Dan kita lihat rajanya nih Lagi ngapain guys Rajanya muter-muter ya Oke, masih gak ikut ngapa-ngapain sih ini Beda ya Raja yang idiot sama yang jenius Yang jenius ikut kerja Yang idiot cuma muter-muter doang Minta-minta doang Oke, tapi yang jelas Mereka masih belum bisa nemuin Iron di sebelah sini ya Apalagi yang jenius nih Jenius bahkan belum nyentuh batu Loh, kasihan banget Nih ngapain nih? Loh, nyapain Loh, jangan sendirian disini Loh, ntar mati kamu Siapa namamu? Woy, Oteni Lu balik sana Nah, lu jangan disini sendirian Serem amat Oke lah, kita akan langsung aja Untuk sepetin aja Ke tahun ke-8 ya Untuk melihat update yang signifikan Oke, gak perlu dia ke tahun ke-8 Tapi di tahun 7,5 Aku lihat udah notice Ada beberapa idiot Yang sudah mulai mencar ke atas sini Temen-temen Entah mereka ngapain Tapi yang jelas mereka Wah, astaga Ini bukan idiot Ini mah hewan Gue kira idiot Oke lah, lanjut aja skip Ke tahun ke-8 Oke, sudah di tahun ke-8 temen-temen Dari kedua belah pihak Masih berada dalam 100 jiwa ya Berarti belum ada yang mati ya Dan juga belum ada yang punya anak ya Dan ini desa idiot Sudah mulai berjaya lagi Karena mereka udah mulai bikin Rumah-rumahan kayu yang banyak ya Sedangkan di desa yang sebelah Popes Hanya masih 3 atau 4 Oh iya, 4 doang rumah kayunya Dan mereka lagi bikin api unggun nih Oke, oke Berarti mereka sudah mulai dekat Menuju ke zaman Iron nih Sedangkan ini di jenius nih Belum menyentuh batu sama sekali loh Heran ini Ini sebenernya tuh jeniusnya gimana nih Mereka malah bikin kayu-kayu melulu nih tuh Tuh Udah woy, kayu-kayu melulu Bejir Nah ini Pak Kadesnya ngapain nih Namanya Pak Copel Aduh, namanya Pak Kadesnya Pak Copel anjay Jangan Pak Copel guys Gantilah Jadi ngupel Ngupil jadi ngupel Astaga Nah gitu ya Dia lagi senang Ya iyalah senang Lu gak kerja Lu cuma nyuruh-nyuruh doang Pak Kades Kocak nih Pak Kades nih Wah, mampus tuh Tengit Raja lu Pak Kades, Pak Kades Eh, Pak Raja Pak Raja tuh Kadesnya tuh Suka korup tuh pasti tuh Astaga Ini kayaknya si jenius tuh Gak maju-maju Karena duitnya tuh dikorup sama Pak Kadesnya nih Astaga Ya pokoknya dari peradaban disini tuh idiot jauh lebih maju Karena memang mereka tuh kaya temen-temen ya Dan ini ada update temen-temen Sedih jenius itu udah bikin desa baru Berarti total udah ada tiga desa ya Namanya itu Maifo Oke, Maifo Masih hanya dua penduduk aja disini Mereka kayaknya lagi bikin api unggun Oke, udah mulai bertambah lagi penduduknya ya Semoga di desa Maifo Pak Kadesnya tidak korup ya Astaga Jangan kayak si ngupil tadi tuh ya Wah, kurang asem Oke, kita lihat dulu coy Perkembangan dari kedua belah pihak Oke, ini rajanya si idiot namanya Amigi Dia udah punya senjata namanya kayu ya Oke, oke Tapi raja apaan coy? Senjatanya kayu coy Kita lihat juga nih raja dari jenius ya Dia pake apa nih nih? Raja jenius Oke, sama-sama pake kayu ya Tapi bedanya kalo kayunya yang dibegang idiot Eh, idiot jenius Rajanya itu haus darah Jadi udah pasti Kalo misalnya diaduin one by one Menangan yang jenius sih Karena dia haus darah Oke lah, kita akan langsung aja Skip ke tahun 12 temen-temen ya Oke, di tahun ke-12 Si idiot udah mulai mengembangkan desa Pop S Nampaknya coy Dan nampaknya disini belum ada yang beranak ya Karena masih 100 Jenius pun juga totalnya masih 100 juga ini ya Iya, iya Nah, ini desa Maifo lagi ini nih Lagi menuju pembangunan ya temen-temen ya Semoga nggak dikorup ya Dan ini si desa Maifo ini hampir nyentuh ini loh Hampir nyentuh emas loh Dan ini ada wonyet ya Entah ngapain ya Ini kalo sampe nyentuh emasnya GG sih ini Mendahului Ini nih ya Mendahului idiotnya Jadi kalo misalnya jenius udah berhasil nyentuh goldnya Idiot bakalan ketinggalan zaman banget sih Bahkan kayaknya ini idiot Bahkan nggak tau ini emas tuh apa Karena bayangin iron aja nggak diambil Apalagi emas gitu kan Mereka nggak tau itu apa coy Oke, tapi nampaknya bebatuan dari idiot Udah mulai abis ya Karena disini tadi masih banyak Sekarang udah gundul Tinggal segini doang Sedangkan si jenius Apakah udah nyentuh? Kita coba cek ya Jangan bilang masih zaman kayu nih Wah, udah nyentuh emas Padahal belum nyentuh batu loh Gila Jenius emang lain guys Mereka nggak butuh batu Mereka butuhnya emas coy Di satu sih udah nyentuh emas Di satu sih si idiot Bahkan nggak tau emas itu buat apa Tapi ini udah kayaknya udah mau mulai nyentuh nih Karena si idiot udah mulai bikin desa baru Namanya Uhago Di sebelah emas persis Nih, gue juga nggak yakin ya Apakah idiot bakalan ngambil emasnya Atau nggak ya Oh, diambil nih Sama siapa nih? Oh, Wubu Oh, pantesan ngambil Soalnya dia Wibu tuh Oh, Wibu ya Oh, pantesan Wibu Soalnya agak pinter biasanya kan Oke, ini mungkin idiot paling pinter nih Oke, berarti bagus juga Ini di Jenius udah bisa ngambil emas Berarti Pak Kadesnya nggak korup nih Nggak kayak yang di sini Oke, kita lihat Pak Kadesnya ini ya Nih, Pak Kadesnya namanya Duve Dia pake pedang kayu Wih, keren juga nih Mantap ya Pantesan nggak korup coy Dia bawa pedang kayu coy Berarti emang mau pekerja tuh Nggak kayak yang tadi di atas Makanya kayu doang Dan idiot udah mulai bikin mansion Gila, mansion coy Sedangkan di sisi Jenius juga udah bikin mansion Gila, nggak mau kalah loh Padahal mereka itu dengan sumber daya terbatas Dengan cuma kaktus-kaktus doang Berhasil bikin mansion Dan warganya udah bikin kayu-kayu nih Mantap lah Jenius coy Dan ini bikin apa nih? Bikin kebon, Anyai Bikin kebon coy Ini bikin apa nih? Oh, bikin jalan setapa nih Oke Ini Jenius kayaknya udah mulai bikin Peradabannya bener-bener maju banget ya Ya inilah wujud Kalau misalnya dana Dana dari pusat tuh nggak dikorup sama Kadesnya ya Mantap Sedangkan di idiot ini ya Itu cuma bikin mansion-mension doang nih Di Kerajaan Idiot 1 Dan di Desa Pop S 1 ya Dan aku herangnya tuh sama si Jenius tuh Bener-bener nggak nyentuh ininya loh Batunya loh Nggak tau deh Dan dari populasinya ini kayaknya udah bertambah ya Coba aku hitung ya 61 tambah 38 99 Terus tambah 43 Sama dengan 142 Lah iya udah nambah Terus tambah lagi 15 Buset Udah beranak-pinak coy Yang idiot ngis Kalau di Jenius berapa nih? 30 37 Masih 100 cuy Oke Berarti peradaban dari idiot ini udah bertambah banyak banget Sedangkan si Jenius masih 100 tetap temen-temen ya Oke mantap lah Gue nggak tau ya Ini bagian dari strateginya idiot apa gimana Dengan memperbanyak anak Banyak rejeki kali ya Jadi banyak anak tuh bisa dibanyak perang kali ya Buat merangin si Jenius ini Oke nih akhirnya ya Idiot udah mulai nyentuh iron Harusnya tambah maju nih Soalnya ini berada persis di bawahnya desa Uhago nya idiot Sedangkan Jenius ini bener-bener masih belum nyentuh ironnya Dan juga batunya Tapi dia udah mulai bikin desa baru namanya Ewa Poro ya di atas Nah macam apa itu Tapi yang jelas di bawah sini Jenius udah mulai bikin kebon baru Berarti total udah ada dua kebon ya Di perjeniusan ini Sedangkan di Apa idiot Itu belum ada kebon sama sekali nih aku lihat ya Cuma bikin mention-mension doang ini Kayaknya mereka tidak peduli ya Dengan perkebonan Karena mereka punya banyak sumber daya dengan pohon Dan juga banyak bebuahan ya Itu merah-merah gitu Buah kalau nggak salah Jadi kayak nggak perlu berkebon Karena mereka dasarnya udah kaya Jadi nggak usah dikebon-kebonin lagi ya Beda sama jenis yang serbang mandiri coy By the way sekarang udah ada tiga kebonnya Wah laweci Wah ini apa nih Kenapa nih Wah kocak kenapa pada gelut Oh nggak kayaknya itu beruang ya Ngangitin aja Oh iya by the way Kalian masih inget kan sama kades yang korup guys Namanya Ngupel nih Sedikit update Dia udah bikin senjata namanya Kayu Guard of Torap ya Dibuat oleh Sucibi dari The Brain 18 tahun yang lalu Oke Jadi ini kayu itu dibuat sama leluhur para jenius ya Oke mantap lah Oke ini dari populasinya itu Selisihnya agak jauh ya Idiot itu nambaru 200 Eh udah 200 Sedangkan jenius itu masih 160an Dan ini kayaknya masih nambah terus Tapi perlahan-lahan Sedangkan idiot Nambahnya itu brutal banget coy Brojol-brojol terus nih Dan seluruh teritorial idiot itu hampir keisi ya Sedangkan jenius itu belum menyentuh ini ya Belum menyentuh batu sama sekali loh Heran banget gue Ya mungkin jenius emang udah nggak butuh ya Sama pebatuan ini Idiot aja udah hampir menuhin semua map Teritorial dia jenius bener-bener nggak mau tuh Mereka tuh kayak risi banget Mereka kayak gengsi banget Mau nyentuh kayu Apa? Kok kayu sih? Batu tuh Mereka lewat-lewat doang tuh nggak diambilin tuh Lihat sendiri tuh Ya nanti kita aduin Kalau misalnya teritorialnya itu udah hampir pada penuh Dari kedua belah pihak ya Nah ini kebunnya Idiot juga udah mulai bagus ya Mereka juga udah mulai bikin peradabannya dengan mantep Dengan ada setapak-setapak juga Sedangkan di jenius Bener-bener masih kere banget coy Mereka baru bikin peradaban baru pun Juga masih kecil-kecil banget ya Aku skeptis sih ini sama jenius Apakah bener-bener Apakah jenius bisa mengalahkan Idiot dengan banyaknya pasukan idiot ini ya Nggak tau juga sih Oke bisa dilihat ya Disini tuh idiot sudah mulai nambahin teritorialnya Dan hampir penuh Sedangkan jenius bener-bener masih gengsi Ini nyentuh batu Batunya sentuh dikit ya Walaupun ini udah mulai ditambangin Cuma tuh kayak gengsi banget buat ngisi Bagian sini gitu loh Ada apa sih Oke jumlah populasinya udah selisih 100 cuy Tapi ini emang jenius itu walaupun mereka Reproduksinya itu lama Tapi sekalinya melahirkan anak Itu langsung banyak gitu loh Ya tapi walaupun idiot lebih banyak sih Itu 400 coy gila Udah hampir menuhin seluruh teritorial mereka temen-temen ya Ya mungkin ini jenius itu Nggak mau bikin anak banyak-banyak Karena dia tahu mereka itu harus nyiapin finansial dulu Siap secara mental Batin Sebelum mereka itu mau punya anak ya Sedangkan idiot tuh Karena udah kaya pada dasarnya Mereka bodo amat Anaknya banyak tuh langsungan Ya itulah mungkin prinsipnya udah beda dari awal ya Yaudah guys Karena ini kayak nyetir-nyetir olahnya udah pada mau penuh semua Wait Kenapa tiba-tiba malam? Dan gue nggak tahu cara ngubahnya itu Biar nggak bisa malam Yaudah lah bodo amat Kita langsung turunin aja Ini gunung pembatasnya ya Oke ini udah gue turunin ya Walaupun agak nggak rapi ya Jadinya ini pada mati semua pohonnya Kita akan hasut aja ini Antara kerajaan idiot Biar saling membenci dengan kerajaan jenius coy Set Oke gitu temen-temen ya Dan langsung aja kita mulai Pertarungan antara kerajaan idiot Melawan kerajaan jenius Oke Oke ini udah mulai pada gelu cuy Di tengah cuy Siapa tuh yang menang tuh guys Tidak kelihatan ya Dan ini masih ada yang sibuk nanem ke bondong Oh eh kocak Oh yang menang Idiot Gelo Idiot guys Oke pasukan jenius sudah mulai kalah Tentang di war di tengah ya Dan akan mulai terjadi war di mid lagi Antara idiot melawan jenius coy Oke di bagian sini jeniusnya menang Tapi di bagian sini idiotnya menang coy Jadi apakah idiot akan menguasai teritorial milik jenius Nggak tahu juga ya Karena ini bener-bener wilayahnya itu Sudah mulai pada diserang-serang gini coy Dan ini di atas juga ada perang ya Kecil-kecilan tuh ya Dan yang menang pasti harusnya sih ini ya Jenius Karena ini yang kecil-kecilan di atas ini Masih dominan jeniusnya Tapi kalau misalnya kita lihat di tengah Waduh kacau men Idiot nyerangnya bener-bener Wih gila Dan ini teritorialnya jenius sudah mulai diserang coy Teritorial jenius tinggal sedikit doang di atas ini Oh my god apakah idiot bener-bener akan menang Ini bener-bener di luar ekspetasiku ya Idiot bener-bener menghantui para jenius ini coy Bahkan kerajaannya sudah diambil Eh bukan kerajaan sih Desa yang paling gede diambil bro Tinggal kerajaan dan desa kecil di atas kanan Sama desa kecil di atas kiri Oh bentar Tapi desa kecil milik idiot disini Diambil alih sama jenius ya Oke Jadi ini pada nyerang bokong-ngebokong nih Jadi walaupun idiot berhasil ngambil balai kotanya punya idiot Eh punya jenius Tapi jenius juga berhasil ngambil alih bagian sini nih Wah ini seru sih Ini seru sih Ini seru sih Jadi ini imbang ya Aku juga gak tau nih hasilnya gimana nih kalau begini Jujur aku udah mulai agak pesimis sama jenius Tapi melihat dia berhasil membokong idiot dari atas Aku masih punya harapan sedikit lah sama jenius Ya walaupun ini sudah mulai diserang lagi ya Ayo dong jenius hati-hati Tapi yang jelas disini Di kerajaannya jenius ini masih aman ya Gelutnya masih belum begitu keliatan Yang aku harapin sih jeniusnya ini masih bisa ngebokong dari arah atas sih Tapi yang diperkalaukan malah pada ngekebon semua Astaga Dan ini ya desa yang di atas diambil alih sama idiot Jenius hanya punya desa kecil yang mereka ambil alih disini Dan juga hanya kerajaan terakhir yang sudah diambil juga tentunya Berarti teritorial milik jenius hanya tinggal satu di atas Oh no Ayo dong jenius Dan nampaknya idiot berhasil memenangkan pertandingan Dengan menguasai seluruh map coy Ini bisa dilihat sudah full idiot coy Wah ini bener-bener di luar dugaanku banget ya Karena aku gak duga banget Aku kira jenius dengan kepintarannya itu masih bisa mengalahkan para idiot Tapi nyatanya enggak ya Tetap privilege nomor satu coy Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari video ini Kalau kalian terakhir dari orang tua yang kaya Berarti tingkat kesulitan hidup lu itu masih level satu doang Karena buktinya dengan bakat Itu masih gak bisa ngalahin yang namanya privilege dari lahir coy Yaudah lah kalau gitu coy Jujur gue kecewa Tapi yaudah lah gimana lagi Makasih yang udah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Mampus lu idiot Mampus lu idiot Sampai jumpa di video berikutnya